Mungkin yang emang keliatannya nakal di luar gitu, tapi kalian nggak tahu hatinya kayak gimana gitu loh. Bukan selalu gagal ya, we try. Orang tua kita tuh sebenarnya ngasih contoh paling buruk untuk kita yang paling baik sebenarnya. Sekarang I have no choice dan gue cuma bisa untuk hidup sebenar-benarnya setidaknya menurut gue. Menjadi anak broken home dengan keluarga yang berpisah atau tidak harmonis bukanlah hal yang mudah. Meski begitu, mereka masih harus mendapat stigma-stigma negatif dari masyarakat. Bahkan ada anggapan bahwa anak broken home tidak punya masa depan yang cerah. Karenanya kami mengundang 4 orang dengan latar belakang keluarga broken home untuk menjawab stigma-stigma yang ada. Hai, nama gue Mela, usianya 26 tahun. Nama gue Hira, usia gue 22 tahun. Halo, nama saya Gusti Irwan Wibowo, usia saya tahun ini 24 tahun. Halo, gue Gina, umur gue 27 tahun. Saya sebenarnya nggak yang broken-broken banget. Ayah kandung saya itu nikah berarti 4 kali. Saya anak pertama dari bokap saya yang kandung, tapi ternyata saya punya abang dari pernikahan mama saya yang sebelumnya. Jadi simpulin sendiri aja ya, nanti saya bikin silsilahnya sendiri ya. Tonton aja. Gue udah menjadi anak dari keluarga broken home mungkin dari sebelum gue lahir. Karena dari sebelum gue lahir pun orang tua gue sudah tidak menikah dengan atas malas cinta gitu. Aku itu udah broken home, mulai SMP kelas 2 kalau nggak salah. Terus aku juga anak tunggal gitu. Jadi kayak sendiri, terus mereka pisah waktu itu gitu. Gue menjadi anak broken home sudah kayaknya hampir 12 tahun. Berarti sekitar pas gue kelas 5 atau 6 SD sih. Waktu itu gue dikasih tahu sama nyokap gue, bersama dengan kakak gue. Waktu itu situasinya gue lagi liburan. Lagi liburan, tiba-tiba nyokap gue memberitakan hal tersebut. Karena gue merasa sampai saat ini gue merasa ada kekosongan dari segi perhatian, bahkan dari sisi finansial juga. Kayaknya berpengaruh banget deh. Lebih cepat dapat sudut pandang soal hubungan suami istri yang rumit. Dan dipaksa untuk mengerti semua keadaan yang terjadi di umur yang belum seharusnya gitu. Emang kelihatannya aku dari luar biasa aja dan emang setelah itu tuh aku jadi orang yang menutup diri banget. Sebenarnya nggak berasa pengaruhnya waktu itu. Cuman akhirnya berasa pengaruhnya ketika sudah mulai kayak remaja gitu ya. Ketika lo kayak punya lingkungan yang lebih luas. Pas gue gede, gue merasa kayak tidak dibimbing secara baik gitu dari sisi keluarga. Mungkin aku waktu itu belum aware sama mental juga. Jadi aku anggapnya itu kayak, oh emang kayak gini ya gitu. Kayak jadi burukan orang itu kayak gini. Tapi aku waktu SMP itu sampai kayak malu gitu sama teman-teman. Kalau ada temen yang nanya, ayah dimana? Aku jawabnya, masih kerja lu, pulang gitu. Anak broken home itu semuanya nakal. Pelampiasannya kepergaulan bebas. Seperti seks bebas atau narkoba. Tidak setuju. Nggak, nggak semuanya kayak gitu sih menurut aku. Gue setuju dan nggak setuju sih sama stigma itu. Kayaknya rata-rata bener ya. Kalau aku nggak seks bebas, seven. Seks, seven nggak nggak, sorry-sorry. Gue merasa nyokap-bukap gue ya fail karena as a couple. Tapi dia nggak fail menjidik gue dan kakak gue kok. Karena gue percaya semua orang itu melampiaskannya tuh beda-beda. I need place yang safe gitu loh. Safe zone gitu loh. Jadi kayak karena aku kan, apa ya, jadi kayak nutup diri. Terus aku hubungannya juga nggak yang deket banget sama mama aku, sama ayah. Deket tapi ya ada batas gitu lah. Memberikan gue peringatan-peringatan tentang gimana cara bergaul. Dan jangan sampai keadaan keluarga kita yang broken ini menjadi salah satu alasan lu tuh ke arah-arah yang nggak bener gitu sih. Aku butuh orang yang bisa aku ajak sharing gitu. Terus kayak biar aku nggak kesepian gitu. Tapi kalau dari sisi gue sendiri, gue merasa hidup gue tuh tidak punya pilihan. Karena kalau misalnya gue gagal atau gue melampiaskan dengan alkohol atau narkoba, gue percaya di keluarga gue atau kayak di sekitar gue tuh nggak ada yang bisa nyelamatin gue selain diri gue sendiri. So, sekarang I have no choice dan gue cuma bisa untuk hidup sebenar-benarnya setidaknya menurut gue. Nangis. Pelampiasannya aku keluar dari rumah, belajar musik sih. Gue tuh dulu sempet self-harm juga. Itu tuh gue SMP, SMA. Lalu deh juga masih sempet. Itu pelampiasan gue karena gue nggak ada tempat untuk pelampiasan waktu itu. Sejujurnya sampai saat ini gue merasa semua yang gue lampiasin itu lebih ke dalam diri gue sendiri. Seperti akhirnya gue mensabotasi dari diri gue sendiri untuk tidak merasa percaya diri. Kemudian selalu menyalahkan semuanya kepada diri gue sendiri. Jadi belajar bikin aransemen karena dengan bikin aransemen atau komposisi dalam sebuah musik itu membantu mengobati diri sendiri gitu. Untuk kalian yang mungkin merasa nggak punya tempat pelampiasan dan hanya punya diri lo sendiri, menurut gue sih lo harus seek professional help sih karena it helps a lot gitu. Anak broken home itu dapat memberi pengaruh yang buruk bagi teman-teman di sekitarnya. Enggak sih kayaknya ya. Enggak lah. Gue nggak setuju. Boleh semi setuju nggak sih? Menurut aku nggak juga karena beberapa teman aku juga yang ada yang broken home sama. Ngapain, ngapain ya kita ngajak-ngajak teman kita kayak gitu nggak sih? Karena balik lagi semua orang tuh punya pilihan dia mau menyerap energi negatif itu atau nggak. Kan yang keluarganya utuh itu yaudah pasti nggak paham sama kerumitan yang ada pada diri kami nih. Gue sih, gue sih, gue nggak mau nganggap diri gue rusak ya? Enggak dong gitu. Jadi gue nggak mau ngajak teman-teman gue untuk rusak juga. Lo nggak mau rusak sendirian aja. Aku kurang tahu sih kalau di luar sana, cuman kalau dari pengalaman aku sih, teman-teman aku yang broken home juga nggak yang bawa dampak buruk juga sih. Orang yang datang dari keluarga positif pun bisa menjadi influence yang negatif buat kita. Rata-rata anak broken home yang belum bisa keluar dari masalahnya tuh biasanya lumayan dijulitin kayak, ini orang itu mulu, masalahnya itu mulu. Karena emang itu, gue bakar loh. Mau apa lagi? Itu bukan masalahnya kita gitu. Di pertemanan gue banyak sih orang-orang yang akhirnya mau influence gue menjadi lebih ke hal yang negatif, tapi ya pas dikulik ya kayak gitu sih. Not necessarily mereka datang dari keluarga yang tidak harmonis. Tapi itu banyak pribadi masing-masing sih. Ada kan orang-orang yang kayak, eh, ayo dong ikut gue, apa kayak gitu, ngapain. Jadi jangan menganggap anak broken home itu bad influence. Anak broken home itu cenderung banyak drama dan problematik dalam lingkungan. I might say I agree. 50-50. Ya bisa dibilang. Problematik sih iya, drama. Itu cuma tentang kayak gimana orang itu menghadapi situasi dia aja sih. Cukup drama karena dasarnya kita yang, kita nggak drama, dramanya udah ada. Mereka tuh cenderung melampiaskan hal-hal yang mereka tidak dapat di, ketika mereka pas masih kecil, di lingkungan mereka yang saat dewasa kayak gitu. Dramanya tuh lebih ke kayak gimana ya, kayak mungkin dikit-dikit agak sensitif gitu ya. Mungkin kayak ngeliat keluarga orang lain gitu kan. Misalnya, wah, kayak netrilit nih gitu kan. Kita masuk dari mana kok tiba-tiba ada drama ini gitu. Kita nggak ngikutin, kayak kita nggak ngikutin episode sinetron itu. Tiba-tiba kita harus masuk nonton terus mana kita suka gitu. Akhirnya kadang kita suka cabut ke lingkungan yang ternyata, kita bikin drama. Emang kadang-kadang kita suka kayak, gue capek banget, gue udah nggak kuat lagi gitu-gitu kan. Itu kayaknya kedoerannya drama. Cuman, gue pribadi sih nggak setuju. Cuman mungkin ada orang-orang yang menyampaikan permasalahannya dengan secara berlebihan. Itu mungkin dia sudah nggak kuat banget. Dan gue akuin di sisi gue pun juga mungkin seperti itu. Terus kayak kaproblematik, jujur aku nggak tau sih diriku sendiri gimana. Gitu, apalagi antara anak broken home yang satu lagi berusaha memulihkan diri, satunya gue nggak bisa sama bokap gue yang kayak gini, gue diam lho gitu. Gue pengen ngasih saran, tapi ini nggak bener-bener banget sih sarannya. Kayak kalau misalkan lo merasa kayak apa yang cerita, akan satu situasi, lebih baik ke orang yang pernah melewati itu. Gue bekerja dengan orang yang pace-nya nggak cukup cepat dari gue. Ini contohnya dari profesionalnya. Itu gue akan jadi kayak bitter atau kayak karena gue udah terbiasa hidup sendiri, jadi gue pengennya semuanya serba cepat gitu. Dan semuanya serba benar kayak gitu. Ada saudara aku pun dia yang keluarganya baik-baik aja, dianya sendiri yang problematik gitu. Kayaknya nggak harus anak broken home gitu menurut aku yang problematik atau drama. Jadi kayak kembali ke diri mereka masing-masing sih kayaknya menurut aku ya. Karena takut dalam berkomitmen, anak broken home itu selalu gagal ketika menjalani hubungan. Nggak selalu gagal kok. Bukan gagal sih, belum berhasil aja. Ini banyak banget sih nih. Itu gue juga setuju dan nggak setuju sih. Mungkin itu dari dalam diri orangnya juga kali ya. Punya komitmen issue. Bener nggak berarti? Gue juga pernah mengalami masa-masa itu, banyak yang kayak akhirnya takut nikah gitu kan. Nah itu balik lagi, karena ada yang belum selesai menemukan solusi atas diri sendiri dan masalah keluarganya. Sehingga membuat sudut pandang yang kayak, aduh orang tua aja, orang tua gue aja kayak gini. Gue ada kok fase-fase di mana gue membuang sebuah hubungan karena I'm not ready. Di situ adalah celah atau kesempatan untuk gue memperbaiki diri gue sendiri dulu sebelum akhirnya gue melanjutkan jenjang yang selanjutnya. Bukan-bukan selalu gagal ya. We try. Tapi kayak mungkin ada satu dan lain hal yang affecting kita melihat sesuatu hal tuh negatif gitu. Aku tuh harus bisa punya pasangan atau nanti ke depannya, di masa depan aku harus bisa bikin keluarga kecil yang lebih jauh lebih baik kayak dari orang tua aku gitu. Orang tua kita tuh sebenarnya ngasih contoh paling buruk untuk kita yang paling baik sebenarnya. Udah masalah mindset aja, asik. Sebenarnya ketika kita punya trauma yang belum kita hadapin, masalah hubungan dan masalah trauma tuh jadi overlapping atau kayak bersinggungan lah ya. Comited relationship tuh gak sekecil itu lingkupnya, besar banget. Aku gak mau nih jadi kayak orang tua aku atau orang tua yang gagal lainnya gitu. Saat ini copingnya adalah dengan komunikasi sih. Untuk kayak melihat, oh misalnya saat ini gue kecewa dengan pasangan karena dia tidak memperhatikan gue atau sekecil kayak tidak membalas cat gue secepat itu gitu. Kita berusaha kok guys untuk bisa lebih percaya dengan being in a relationship gitu. Cuman it's a process. Aku harus dapet pasangan yang jauh lebih baik. Tapi kalau gagal dalam hubungan pernah ya dulu. Tapi alhamdulillah sekarang so much better. Anak broken home itu dianggap gak akan bisa sukses karena korban dari kegagalan orang tuanya. Enggak sih. Gue strongly disagree. Enggak. Enggak dong seperti yang gue jawab di pertama ya. Kita bukan korban. Gue tidak merasa gue korban. Itu tuh bener-bener perjalanan hidup aja gitu. Bahkan ketika gue gagal yang bener-bener zero pun orang tua gue atau kayak siblings gue gak pernah nanya how are you dan gue bisa dibantu apa gitu. Pasti aku yakin banget banyak di luar sana orang-orang yang sekarang udah sukses pun ada juga yang anak broken home gitu. Menurut gue, persepsi gue, kakak gue sudah cukup sukses. Dan di umur yang seharusnya. Dan gue juga insya Allah akan terus berkembang gitu ya. Jadi kalau misalkan dibuatnya gak bisa sukses, itu jahat banget guys. Kalau misalkan keburukan-keburukannya, misalkan lu kayak bokap lu buruk apa segala macem. Sebenernya bukan karena DNA-nya mirip bokap kita. Lebih karena kita sering melihat bokap kita begitu aja. Karena emang dari dulu kecil itu aku bukan tipe yang dibolehin untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi kayak dikontrol gitu. Nah yaudah pas gede itu aku ngambil jalan aku sendiri. Nah itu gak setuju gitu orang tua. Jadi kayak debat-debat gitu. Tapi aku yakin aku wakil sukses kok gitu. Kayak aku akan buktiin gitu. Kesuksesan itu juga, apa ya, matriksnya agak abu-abu lah. Agak abu-abu gitu. Jadi kalau menurut gue, ketika lu broken home dan lu berjuang untuk mempertahankan kehidupan lu. Ya lu pasti bisa sih. Makanya wajar lah banyak anak-anak yang gue gak mau kayak bokap gue, gue gak mau kayak ini, gue gak mau kayak itu. Lu gak akan terinfluensi dari bad vibes-nya keluarga lu. Lu gak akan kebawa bayang-bayang keluarga lu. Fail di dalam sebuah keluarga, belum tentu lu fail dalam kehidupan. Apakah kamu pernah mendapat stigma-stigma tersebut? Ya, pernah. Hmm, pernah. Enggak. Stigma-stigma ini bahkan datangnya dari keluarga gue sendiri ya. Ada yang mikir, dia anak ini nih orang tuanya visa gitu kan. Terus kayak, ntar nakal nih gitu-gitu sih kayaknya. Cuma mungkin kalau misalkan dilihat kayak tadi, berarti lu gak bener dong gitu. Mungkin ada ya, sekali dua kali. Tapi gue tidak melihat itu sebagai sesuatu yang serius banget sampai membuat gue ngedown gitu. Pas SMP merasa kesepian, terus mulai, eh gue tuh anak broken home. Ada fase-fase kayak gitu yang orang-orang tuh, ah problematik nih, ah ini, ah itu. Gue cuma, ah oke. Dari situ aja mereka sudah meyakini kalau, oh anak ini nanti bakal chaos nih ke depannya. Atau kayak, ah dia gak bakal jadi apa-apa. Apa yang ingin kalian sampaikan ke orang-orang yang masih memberi stigma tersebut? Kalian harus mengedukasi diri sendiri kali ya. Kalau misalnya, semua kegagalan, semua stigma itu sebenarnya bisa diimplai ke orang-orang lain juga. Kalau tuh gak boleh ngejudge orang-orang, anak-anak broken home tau. Karena they are trying their best gitu, untuk survive dari apapun yang mereka lakukan. Yang dari situasi yang mereka sedang jalani gitu ya. Mungkin yang emang kelihatannya nakal di luar gitu, tapi kalian gak tau hatinya kayak gimana gitu loh. Kalian gak tau dibalik kelakuan mereka tuh kayak gimana, habis merinding. Apa yang ingin kalian sampaikan ke anak broken home lainnya? Lu gak harus percaya keluarga lu, lu gak harus percaya orang-orang yang memilik, yang berpikir negatif terhadap lu. Lu harus cuma percaya sama diri lu sendiri. Menurut gue, kalian tuh harus stay strong ya. Sumpah di depan tuh banyak banget hal-hal yang akan mendatangi lu. Kayak it's okay gitu, it's okay kamu ada di keluarga yang broken home atau di situasi yang broken home gitu. Jalanin aja, terus kalau ada masalah di depan tuh diterima aja gitu. Percaya lah di depan tuh bakal ada sesuatu yang menunggu lu disitu. Apapun journey yang kalian lagi lewatin. Rencana Tuhan kayak gitu sih. Jadi lebih menyelamatkan kita sebenarnya. Jadi kayak mereka lebih baik gak bersama gitu. Tapi gak apa-apa, it's okay, it's okay. Kita perlukan.